Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WhatsApp guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gua Johnny Wijaya di channelnya Hai yang benghar Oke jadi video kali ini kita akan membuat cara lagi atau membuat tutorial atau berbagi sedikit ilmu yaitu cara pasang kodenem di busit 4.0.3 terbaru teranya Reges ya itu disini kita akan memberikan tutorial cara pasang kodenem setir karena kodenem setir kita yang kita gunakan saat ini adalah kodenem setir yang masih bawaan dari aplikasi bus simulatornya gesyah dan kita akan gunakan kodenem nantinya gesyah karena masih banyak sekali teman-teman semuanya yang belum mengerti belum paham gimana caranya untuk pemasahan kodenem kodenemnya Oke lah selalu menjelanjutkan langkah baiknya dibantu untuk di like dikomen di share dan di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketika video-video terbaru dari kita dan info-info terpenting dari channel cerita dukung juga channel kita lain ada HP Pro disana jangan membahas tentang vlog-vlog wisata alam pedesaan dan yang lain-lain ya guys ya pokoknya tanpa banyak basa-basi tanpa buang-buang waktu untuk mempersingkat tutorialnya kita gaskan aja kita enjoykan aja ke dalam tutorialnya saya selamat saya ucapkan selamat menyaksikan selamat menonton oke jadi disini kita tinggal back aja keluar kemudian kita simpan keluar selanjutnya kita tinggal keluar dengan silang disini kita klik Iya oke kemudian kita akan masuk ke aplikasi jadjipper kita akan masuk langsung ke folder download karena setiap kodenem siapapun yang akan kita download kita akan masuk di sini kita akan cari kodenem yang akan kita gunakan nah ini dia guys ya di sini ada setiap racing 404hb12 chip disini kita harus meng-extractive dulu caranya saat mulai sekali kita tiga klik dan klik aja kemudian kita ekstra disini nah ini dibutuhkan password ya guys ya dia passwordnya mohon maaf disini kita akan mengatakan sensor terlebih dahulu jadi buat rekan-rekan semuanya buat teman-teman semuanya yang ingin mengetahui passwordnya silahkan tonton aja di video setriangkan yang kita share ya guys ya nanti akan muncul disana ya guys ya oke kita disini kita akan scroll ke atas kita akan cari kononim yang sudah kita ekstrak barusan Indonesia nah ini dari saya disini seti racing 404hb1 disini kita tinggal klik aja nih jadi banyak banget udah bawa ada beberapa aset ada 14 aset guys ya oke di sini kita tinggal eh teman-teman bisa dilihat bahwa di pojok atas itu ada di atas itu ada centang dua kita klik centang duanya kemudian kita klik lagi centang duanya selanjutnya kita pilih semua jika sudah berwarna seperti ini kita tekan dan tanda dimana saja sampai muncul pilihan seperti ini kemudian kita pilih salin selanjutnya kita tinggal back-back lagi kemudian kita masuk ke Android masuk obb klik comaleo nah disini ada info penting lagi oke kebetulan karena saya disini menggunakan Android 12 makanya disini tidak ada yang dirubah melainkan kita langsung aja ya guys ya untuk kalian yang menggunakan Android 11 disini harus ada yang dirubah terlebih dahulu ya guys ya yaitu obb ini menjadi zip setelah dirubah menjadi zip baru kalian melakukan pengekstrakan seperti tadi guys ya jika tidak nanti tidak akan support untuk Android 12 itu akan langsung Oke kita langsung klik main maksud ke aset lalu kebin kemudian ke data yang dahulu kita paste disini guys ya Oke ini sudah terpindah secara langsung sudah tersimpan secara otomatis dan menurutnya tersetap pasang secara pasang secara support juga secara langsung juga guys ya ini akan terpasang terpasang ya Oke kita akan back keluar dan kita akan masuk lagi ke aplikasi bus simulatornya kemudian disini kita akan ngelayap aja kita lanjutkan oke guys ya jadi caranya sangat berhasil sangat support sekali sangat tuk sekali guys ya untuk cara pesanan kodename ya guys ya pokoknya terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah menonton video dari awal sampai akhir terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport jagaan channel kita semoga video tutorial ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya semoga kalian juga suka dengan konten kita dengan kodename-kodename setir kodename dashboard yang kita share ya kan silahkan di download aja silahkan digunakan buat terima kasih banyak atas dukungan atas supportnya selama ini buat channel kita karena channel kita itu akan berkembang akan masuk akan maju dari support kalian guys ya pokoknya mungkin segitu aja tutorial yang bisa kami berikan di hari ini jangan lupa dibantu untuk di like di komen di share dan di subscribe kembali dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tinggalkan dengan video-video terbaru dari kita dan info-info terpenting dari channel kita saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye